Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Gun-Gun? Ya, bisa. Bisa, Mbak Yulian. Siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat siang, Mas Gun-Gun. Bagaimana melihat pengunduran diri Erlangga Hartarto? Karena kalau kita lihat selama dipimpin Erlangga Hartarto, Golkar, dua periode ini, presentasinya seperti apa nih? Kalau menurut Mas Gun-Gun. Karena kalau yang sejauh dilihat selama ini, baik-baik saja. Tapi begitu mendadak, mengundurkan diri. Ya, ini untuk kali keberapa Partai Golkar menunjukkan bahwa memang aksi-reaksi di internal Partai Golkar, baik yang ter-cover media maupun yang tidak ter-cover media itu, berjalan sangat dinamis. Baik itu di internal maupun eksternalnya, karena tentu kita memahami bahwa Partai Golkar salah satu partai besar ya di Indonesia. Dan sebenarnya memang mengagetkan ya. Kenapa? Karena relasi antagonistis di antara elit Partai Golkar kan nyaris tidak nampak berresonansi ya. terutama pasca pilpres 2024 kemarin. Relatif sebenarnya datar-datar saja. Tetapi kemudian saya melihat ada dua faktor di terminannya. Yang bisa jadi ini mungkin relevan untuk membaca konteks ya. Konteks pertama, tentu ya Partai Golkar berada dalam tekanan, terutama dalam konteks konfigurasi ya, kekuatan politik jelang pilkada dan jelang pembentukan pemerintahan. Ini sifatnya stimulus respons ya, dengan kekuatan internal maupun eksternal. Jadi, landscape politik yang sangat dinamis, terutama jelang pembentukan pemerintahan dan jelang penetapan ya, atau sebut aja proses kandidasi di pilkada 2024, ini turut memengaruhi dinamika dan mengakselerasi kemunduran seorang Erlangga Hatarto. Kemudian yang kedua, tentu saya sepakat juga bahwa ada faktor yang sifatnya jauh lebih besar ya, yang mungkin tidak nampak dalam perbincangan-perbincangan belakangan, tetapi sebenarnya terus kumulatif, yaitu soal posisi hubungan Partai Golkar dengan kekuasaan yang powerful gitu ya. Ini sebut aja misalnya bagaimanapun kan relasi seorang Erlangga Hatarto, kalau kemudian bicara dalam konteks ya hubungan antar aktor, nampak kan sebenarnya baik-baik saja kemarin ya. Contoh misalnya hubungan dengan Pak Prabowo, di panggung depannya atau di prone stage-nya kan nampak tidak eksplosif ya hubungan antagonistisnya. Kemudian juga dengan Pak Jokowi ya demikian. Tetapi kan kita tidak melihat politik itu linier ya. Kita melihat politik itu selalu bersifat resiprokal atau timbal balik. Dan posisi yang sudah lama sebenarnya didengar bahwa ada proses hukum dan kemudian juga ada yang kemudian juga kita bisa katakan dinamika-dinamika yang kemudian tidak mungkin puas misalnya dengan beberapa kebijakan belakangan ya seperti misalnya dalam penetapan konfigurasi tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada dan lain-lain. Nah ini faktor internal yang tadi berkelindan dengan faktor eksternal. Biasanya nih Mbak Yulian, kita bisa katakan kemunduran seorang ketua umum itu kalau sudah mengalami ya konflik internal yang cukup berkepanjangan kalau di Golkar. Biasanya mungkin masih ingat peristiwa Pak Burjabakri dengan Agung Laksono misalnya. Berlarut-larut ya dan itu melibatkan banyak sekali tokoh dengan faksi yang berbeda-beda. Tetapi ini kan posisi Pak Erlang gak mengundurnya hari tadi malam ya dan kemudian dieksplisitkan di ragam kanal itu hari ini itu nampak tidak biasa gitu ya. Nampak tidak biasa. Biasanya itu menjelang nanti perhelatan pergantian pucuk pimpinan Parti Golkar di bulan Desember ya atau misalnya prakondisinya itu ada riak-riaknya dulu kemudian ada semacam circle yang bertarung ya dan kemudian ada narasi ada kemudian juga pembentukan semacam isu-isu yang internal dan itu kemudian biasanya kumulatif dan ter-cover media ada semacam bad news yang kemudian mungkin serangan kepada Erlangga dan itu kemudian akan terjadi biasanya menjadi semacam faktor yang kita bisa lihat pemantik ya proses mundurnya seorang ketua umum. Tetapi kan ini tidak. Artinya sebenarnya kita bisa katakan proses ini puncak gunung es ya dari dinamika internal dan eksternal yang menurut saya kemarin mungkin dijaga untuk semacam stabilitas Parti Golkar dalam pemenangan suara. Oke berarti ada ada dinamika internal dan juga eksternal. Mas Gun-Gun sebelum kita lanjut saya mau sedikit mengulas kembali kita sama-sama saksikan dulu video pengunduran diri Erlangga Hartarto supaya kita bisa dengarkan bersama alasan-alasan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai saya Erlangga Hartarto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024 Selanjutnya sebagai Partai Besar yang matang dan dewasa DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024 kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekat bersama Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu dalam pilpres yang lalu kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerjasama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala Bapak Abu Risal Bakri Bapak Luhut Bin Sar Panjaitan Bapak Akbar Tanjung Bapak Agung Laksono serta Bapak Muhammad Hatta saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar Seperti kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi kota dan kabupaten saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kerjasama serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini breakingnya Mbak Ibu. Itu dia tadi keterangannya ya Mas Gun Gun bahwa tadi yang banyak sekali alasannya beberapa alasan cuman yang cukup menarik di awal yaitu menyebut bahwa keputusan mundur dari ketum Partai Golkar ini dilakukan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Bagaimana melihatnya? Ya ini kalimat yang polisemi multitapsir menjaga stabilitas transisi Apakah kemudian stabilitas transisi itu hanya semata-mata ditentukan oleh Partai Golkar dalam konteks sindal mundurnya Erlangga kan tentu tidak. Bicara stabilitas transisi pemerintahan itu Menurut saya faktornya mundurnya seorang Erlangga ini jelas semacam apa namanya retorikal retorika politik ya yang tentu bagaimanapun kan citra dan reputasi Partai Golkar akan disorot ya dari pernyataan mundurnya seorang Erlangga Hartarto sehingga kemudian narasi itu tentu narasi yang normatif persoalannya adalah saya saya justru ingin mengatakan begini Golkar belakangan kan posisinya sebenarnya tidak buruk-buruk amat ya bahkan menurut saya di bawah Erlangga Hartarto itu capaiannya banyak yang kemudian perlu diapresiasi dalam konteks kepentingan Partai Golkar sebagai salah satu partai senior di Indonesia sebut aja misalnya perolehan suara di beberapa daerah kan itu juga disampaikan oleh Pak Erlangga misalnya kemenangan di beragam daerah di tingkat DPRD Kepatian Kota dan Provinsi kemudian juga perolehan suara di tingkat nasional masih tetap di tiga besar begitu ya kan nah kemudian juga posisi kalau kita perhatikan posisi konflik yang tidak terlalu masif dan eksesif ya dalam konteks misalnya perebutan posisi ketua umum ini juga kan biasanya justru menjadi cara bertahannya seorang atau upaya untuk mempertahankan posisi di ketua umum yang kemudian kalau kita perhatikan ini tidak kemudian terjadi belakangan jadi kalau misalnya seorang air lang tidak mundur pasti ada titik tekan atau stressing point lebih pada pola hubungan yang internal eksternalnya tentu eksternalnya menurut saya jauh lebih besar contoh misalnya siapa yang dikehendaki menjadi lokomotif dari Partai Golkar saat ini dan rasa-rasanya memang tarik-menariknya ada di situ contoh misalnya siapa yang mengendalikan Partai Golkar dalam momentum terdekat Agustus ini kan proses seluruh kandidasi di pilkada harus selesai kemudian November harus mengamankan beberapa pilkada kemudian juga Oktober ada agenda pembentukan pemerintahan nah orang yang kemudian punya kepentingan dan pasti besar sekali kekuatannya untuk kemudian penetratif ke posisi Partai Golkar hari ini dalam bacaan saya ada dua hal pertama pergerakan aktornya baru akan kelihatan setelah pengunduran diri hari ini siapa yang kemudian memainkan peran nah itu kemudian kita harus baca dengan cermat bagaimana misalnya circle atau faksi di internal Partai Golkar itu memainkan peran dan nanti hubungannya dengan pihak eksternalnya siapa nah itu baru kemudian kita puzzle-nya bisa jauh lebih utuh untuk membaca dinamika Partai Golkar sekarang termasuk juga posisi air langga setelah mundur ini apakah kemudian tetap menjadi reverence power punya reverence power punya kekuatan rujukan atau justru dia menjadi sangat powerless dengan circle-nya bukan hanya seorang air langga tapi dengan circle-nya yang sekarang ini sangat menentukan di Partai Golkar jadi tidak bisa apa namanya kita membaca kulit permukaan sekarang kita harus lihat dalam jangka pendek ke depan siapa kemudian bergerlia untuk kemudian membangun semacam komunikasi politik lintas kekuatan di internal dan eksternal kemudian memiliki kepentingan dengan orientasi Partai Golkar Oktober ke depan Mas Gun-Gun ini kan kita tinggalkan dulu kita coba maju lebih mengeksplore ke calon penggantinya karena ini kan 4 bulan sebelum munas yang artinya harusnya akan ada PLT kira-kira siapa yang akan terlintas di pikiran Mas Gun-Gun untuk menggantikan Erlangga di PLT kemudian nantinya ketika munas dan mengganti posisi Erlangga dan juga PLT nanti kalau Golkar ini kan surplus politisi senior jadi banyak tokoh dan banyak juga yang punya kepentingan jadi ketua umum misalnya dari sejak lama kan Bapak Susatio saya ingin jadi ketua umum kemudian juga ada orang yang mungkin kurang begitu intens di internal tetapi menjadi jejaring menentukan di era Pak Jokowi seperti Pak Bahlil misalnya ini kan juga beberapa kali menyebut keinginannya kan untuk kemudian maju di Partai Golkar meskipun tentu akan punya dinamika-dinamikanya sendiri kemudian apakah juga ada kejutan misalnya upaya untuk memosisikan orang-orang yang mungkin dekat dengan Pak Prabowo begitu ya tentu Pak Prabowo bukan hanya dibaca sebagai ketua tapi juga sebagai presiden terpilih yang nanti Oktober akan dilantik nah biasanya ada semacam tali temali ya kekuatan dengan presiden yang dilantik atau terpilih dan kemudian dilantik saya lihat kita bisa lihat kita bisa amati siapa kemudian tokoh-tokoh yang kemudian nanti sebut aja meminta dukungan dari presiden terpilih yang akan dilantik Soan-soan akan mulai nampak menurut saya setelah pengunduran air laga dan nanti kita bisa amatin di internal sendiri banyak sekali menurut saya tokoh-tokoh yang kemudian dari masa ke masa memang selalu bertarung antar paksi Partai Golkar sendiri kan sebagai Satuan Kekaryaan historisnya dulu sebelum menjadi Partai itu kan juga terdiri dari sejumlah paksi yang selalu bertarung dari masa ke masa ini bahkan di sosial media berselewaran nama Gibran Raka Bumingraka Musgungun gimana komentarnya ya itu kan kalau Gibran masuk tentu ADRT-nya harus diubah dulu kenapa kan tidak bisa tiba-tiba menjadi ketum Partai apapun bisa terjadi selama kemudian memang proses aturan main diubah dan itu kan untuk kali pertamanya nanti aturan itu bisa diubah baik di level negara maupun di ADRT Partai kan Partai juga tidak serta-merta seorang bisa menjawabkan sebagai ketua umum kan dia harus memiliki keanggotaan kemudian baru bisa bertarung dalam berusaha kepemimpinan di Partai Golkar tetapi politik sebagai sebagaimana kita lihat juga di Pilpres kerap sekali kemudian ada cara-cara yang melampaui cara-cara yang melampaui aturan yang sudah diformalkan baik di level hukum undang-undang maupun apalagi misalnya ADRT tetapi saya tidak menghendaki ini terjadi di Partai Golkar Maksud saya Golkar itu punya historis dalam konteks kaderisasi mulai dari rekrutmen pembinaan loyalis distribusi orang ke sejumlah jabatan publik dan itu menjadi satu di antara kekuatan Partai Golkar bertahan tidak lagi menjadi produk orient parti dalam konteks keberadaannya hari ini melainkan dia sudah bicara market dan ke PIAWN Golkar misalnya seperti membikin Golkar Under 40 kemudian Golkar Institute itu cara-cara mengadaptasi dan memodernisasi institusi partai dan dalam konteks lebih luas inilah yang disebut dengan institusionalisasi puntik di tubuh partai dan ini kan sudah bagus berjalan kalau tiba-tiba misalnya ada orang baru yang belum pernah punya kartu anggota dan tiba-tiba jadi ketua mempartai ini tentu Presiden untuk kesekian kalinya Presiden buruk bagi demokratisasi di Indonesia berarti bisa dibilang tidak memungkinkan Gibran kalau Ridwan Kamil seperti apa? Ridwan Kamil tentu dia sudah menjadi anggota tetapi juga ada masa Ridwan Kamil juga belum begitu lama saya lupa berapa tahun harus menjadi anggota dulu nanti boleh dicek di anggaran dasarnya baru kemudian bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum Ridwan Kamil saya kira juga seingat saya belum memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum apalagi orang yang misalnya belum menjadi anggota dari Partai Golkar kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum partai kan aneh meskipun itu terjadi juga di partai lain kita kita masih ingat PSI misalnya yang kemudian baru beberapa hari punya kartu anggota kemudian lantas menjadi ketua umum dari partai yang bersangkutan ini kan tergantung pada dinamika internalnya apakah kemudian mau dan bersedia untuk begitu atau sebaliknya tetap menjaga misalnya institusionalisasi politik di internal partai yang bersangkutan ya ini spekulasi-spekulasi ini tentu masih bersifat liar apakah misalnya juga kan dulu sempat diisukan juga Pak Jokowi akan masuk ke Partai Golkar itu juga kan sempat berhembus juga dulu tetapi kemudian supaya kemudian kita tidak berspekulasi dan bagi saya secara normatif ya keberadaan partai itu entitas publik bukan perusahaan entitas publik artinya memang ada pertanggung jawaban publiknya juga ketika misalnya partai itu menjadi entitas publik maka koridornya adalah penguatan atau institusionalisasi politik di tubuh partai melalui mekanisme kaderisasi jadi kalau tiba-tiba misalnya baru beberapa hari punya KTA dan menjadi ketua umum ya tentu akan mengalami pengeroposan ya itu dalam konteks normativitas demokrasi tidak menyumbang yang disebutkan penguatan demokratisasi internal di tubuh partai yang bersantunya berarti dengan demikian bisa dibilang hingga sampai saat ini nama yang paling kuat untuk menggantikan Erlangga Artarto adalah Pak Bahlil begitu ya kira-kira seperti apa partai Golkar di tangan Pak Bahlil saya tidak memberi simpulan bahwa Pak Bahlil yang paling kuat tadi kan saya juga menyebut nama Bambang Susatyo kemudian mungkin juga Pak Ledwig apakah nanti tertarik juga masuk bursa dan semua nama-nama lain apakah tokoh-tokoh senior misalnya apa namanya juga mau turun gunung ya kita belum tahu landscape politik yang kemudian terjadi di partai Golkar belakangan menurut saya baru bisa terbaca setelah ada geliat ya pergerakan aktor setelah pengunduran diri seorang Erlangga tetapi bahwa nama-nama yang barusan disebut oleh Mbak Yuli seperti Pak Bahlil apakah misalnya berkeinginan ya tentu kalau ditanya berkeinginan enggak ya mana menolak misalnya keberadaan partai Golkar dengan posisi pemenang tiga besar di peminul legislatif dan tentu itu akan menjadi kekuatan berguining posisi bagi siapapun yang memimpin partai Golkar saat ini dan ke depan dan lazim kehasan dalam politik Indonesia itu biasanya ada dua pertama dinamika internal itu akan terpengaruh oleh siapa yang kemudian berkuasa gitu contoh misalnya partai-partai yang sebentar lagi mau berganti ke pemimpinan misalnya itu biasanya dinamika internalnya itu akan juga terparu oleh aksi-reaksinya dengan kelompok kuasa kemudian indikator indikator-indikator internal terutama menyangkut misalnya kapasitas organisasional kapasitas sosial termasuk juga tidak adanya masalah yang kemudian bisa membuat posisi ketua umumnya itu bermasalah di mata publik yang kemudian biasanya jadi senjata untuk menjadikan kasus disebut saja seperti kasus hukum sebagai serangan pada ketua umum yang sedang menjabat dan itu lazim sekali kemudian menjelang-jelang pergantian kepemimpinan itu jadi rame tetapi kalau kasus Partai Golkar hari ini kan sebenarnya tidak dalam konteks huru-hara internal ya meskipun sebut saja jikapun terjadi itu tidak kemudian terblow up oleh media tapi biasanya tidak ada konflik yang benar-benar besar yang kemudian tidak terblow up menjadi krisis komunikasi di halayat luas biasanya sih pasti akan tercium oleh teman-teman media Mbak Yuli dan teman-teman di media masa tetapi ini kan tidak gitu artinya pasti ada sesuatu yang mungkin ya faktor X yang kita bisa hanya akan bisa lihat pergerakannya setelah air langga hari ini mundur dan beberapa hari tidak mungkin tidak perlu lama lagi kita bisa memetakan oh faktor inilah yang kemudian saat kita diskusi belum kemudian terbaca secara utuh puzzle oke berarti sampai sekarang kita belum bisa begitu ya menggambarkan siapa yang akan menjadi PLT kemudian yang akan menggantikan air langga sebagai ketua umum begitu ya Mas Gungood ya sekjen mungkin sementara saya nggak tahu apakah kemudian nanti tidak kalau misalnya tidak ada kesepakatan ya roda organisasi harus berjalan ya sementara kan pasti kerja-kerja administratif kepemimpinan di DPP pasti akan di handle dulu oleh sekjen oke baik terima kasih Mas Gun Gun untuk waktunya hari Minggu kita ganggu nih karena tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak dan kita semua juga kaget begitu ya Mas Gun Gun selamat kembali melanjutkan aktivitas Mas Gun Gun Sampai ketemu lagi terima kasih untuk kebersamaan bersama kami di Liputan Lampai CTV terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati